Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel one soon pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara melihat rincian belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya di aplikasi arkas baik pertama terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi arkas versi terbaru kemudian di sini kita login menggunakan alamat email untuk username nya kemudian kita masukkan password namun pastikan terlebih dahulu laptop kita atau komputer kita terkoneksi dengan internet nah di sini sudah terkoneksi dengan internet kemudian langkah selanjutnya setelah kita memasukkan alamat email dan password kemudian langkah selanjutnya kita pilih masuk nah maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini nah dikarenakan kita akan melihat rincian belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya maka langkah selanjutnya di sini kita masuk ke penganggaran nah disini sebagai contoh bos reguler Hai nah pastikan di sini untuk RKS bos reguler tahun 2024 sudah disahkan nah kemudian langkah selanjutnya untuk melihat rincian belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya kemudian langkah selanjutnya kita pilih cetak kita klik di sini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah disini mencetak RKS tahun 2024 nah disini ada delapan cara untuk melihat rincian belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya disini ada delapan cara yaitu pertama kita masuk ke format RKS kemudian kita pilih di sini kita cari lembar kertas kerja tahapan kita pilih yang ini kita klik nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini kemudian kita Scroll ke bawah nah disini akan muncul rincian belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya dengan kode rekening 52.02 untuk belanja modal peralatan dan mesin 5.205 untuk belanja modal aset tetap lainnya nah disini sudah sesuai kemudian untuk cara yang kedua kita kembali ke format RKS kemudian kita klik di sini kita cari lembar kertas kerja triwulan nah ini dia kita klik di sini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini kemudian kita Scroll kebawah nah ini dia rincian belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya kemudian langkah selanjutnya untuk cara yang ketiga kita kembali ke format RKS kita klik di sini kemudian kita cari lembar RKS tahapan untuk cara yang ketiga kita cari lembar RKS tahapan kita klik di sini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini kita Scroll kebawah muncul rincian belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya sudah sesuai kemudian untuk cara yang keempat kita pilih kembali disini kita klik kita pilih lembar RKS RKS triwulan kita pilih disini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini kita Scroll kebawah nah ini dia rinciannya Hai untuk belanja modal peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya kemudian kita masuk ke cara kelima kita cari lembar kertas kerja tahapan semua sumber dana kita pilih disini sama tampilannya seperti ini kemudian kita Scroll nah ini dia sudah muncul rinciannya kemudian untuk cara yang keenam kita pilih lembar kertas kerja triwulan semua sumber dana kita pilih yang ini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini kita Scroll kebawah nah ini dia rinciannya sudah sesuai kemudian kita masuk ke cara ketujuh kita cari lembar RKS tahapan semua sumber dana nah disini kita pilih kita klik nah maka akan muncul tampilannya seperti berikut ini kita Scroll kembali nah ini dia rinciannya sudah sesuai kemudian untuk cara yang terakhir yaitu kita pilih kembali disini kita pilih lembar RKS triwulan untuk semua sumber dana nah maka akan muncul tampilannya seperti berikut ini kemudian kita Scroll kebawah nah ini dia rincian belanja modal peralatan dan besin dan belanja modal aset tetap lainnya nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikumwarohmatullahwabarokatuh Terima kasih.